Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya hari ini kita akan memberikan tip bagaimana cara menyimpan cabai biar awet 2-3 bulan ya trik ini mungkin sangat bermanfaat ketika kita harga cabai tidak stabil bisa naik turun belilah cabai ketika harga murah kemudian kita simpan 2-3 bulan sangat efektif ya karena cabai itu pergerakannya bisa hitungan minggu atau bulan naik turunnya nggak terlalu teratur ya apalagi kalau musim hujan biasanya cabai akan akan naik karena bunga-bunganya akan berguguran caranya adalah sederhana kita potong tangkainya seperti ini tapi kita sisakan ujungnya seperti ini ya ujungnya 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 ini pastikan jangan dihabiskan ujungnya sedikit ini kita potong kita ambil cabai yang masih segar dan kering posisinya jangan dicuci kita masukkan ke dalam wadah atau kotak yang bisa ditutup ya itu kita potong satu-satu mungkin agak lama tapi cara ini cukup efektif ya saya sudah mencobanya dan ternyata hasilnya memuaskan selanjutnya kita kasih bawang putih ya yang sudah dikupas jangan yang belum kita masukkan aja seperti ini ini nanti tergantung kalau kita mau nyimpennya banyak maka bawang putihnya mungkin juga banyak kalau cabainya sedikit kita sedikit dan nanti bawang putihnya juga anda akan busuk masih kita bisa kita pakai selanjutnya kita tinggal tutup ya tutup yang agak rapat seperti ini lalu tinggal kita masukkan ke kulkas jangan yang freezer ya yang biasa aja ini nanti bisa awet 2-3 bulan semoga trik yang sederhana ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmu yang sekian terima kasih